Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan memberikan tips dan trik untuk memperbaiki jok motor yang dicakar kucing seperti ini. Untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, yang pertama yaitu kulit jok motor atau sampelnya yang bisa kalian ambil di bagian dalam motor itu sendiri. Bahan dan peralatan berikutnya yaitu gunting dan juga lem setan atau lem super seperti ini dan juga yang paling penting yaitu lem silikon atau lem sil. Untuk lem silikon ini bisa kalian dapatkan di toko bangunan dengan harga sekitar Rp 10.000 saja. Langkah pertama kita siapkan potongan dari jok motor yang kita ambil di bagian dalam tadi. Nanti rencananya akan kita rekatkan di bagian yang dicakar kucing seperti ini. Memang kalau kita lihat lubangnya kecil tapi ini tentu kalau kita ganti jok juga harganya lumayan Rp 50.000 hingga Rp 100.000. Untuk menghemat juga kita memperbaikinya dengan cara seperti ini. Tentu kita sangat tidak mau jok motor kita dicakar tapi apa boleh buat itu sudah terjadi. Ya kita masukkan kulit atau potongan dari kulit tadi secara hati-hati ke dalam lubang jok yang bekas dicakar oleh kucing ini. Kurang lebih seperti ini sudah kita masukkan di semua lubang-lubang bekas cakaran dari kucing. Selanjutnya kita siapkan lem super atau di kalangan kita dikenal dengan lem setan ya. Karena dia kekuatannya sangat super sekali. Nanti kalian akan rekatkan lem setan ini dikeliling dari potongan jok yang telah kita masukkan ke dalam bagian yang dicakar tadi. Kurang lebih seperti ini caranya. Usahakan hati-hati karena lem ini sangat super sekali dan kalau tidak hati-hati akan memberikan kesan yang kasar. Kurang lebih seperti ini sudah kita masukkan dan sudah kita beri lem. Dan di sini terlihat sedikit putih-putih bekas lem. Dan ini sebenarnya fungsinya yaitu biar tidak kemasukan air ketika langsung terkena air hujan atau juga air ketika dos smir motor. Setelah kita berikan lem setan, maka tahap terakhirnya supaya menyamarkan bentuk-bentuk dari cakaran kucing. Dan juga tambalannya kita memberikan namanya lem sil atau lem silikon. Ini kebetulan mereknya merikan yang bisa kita dapatkan di toko-toko bangunan. Dan kami sarankan untuk menggunakan yang warna hitam ya. Agar sesuai dengan warna jok motor kalian. Ya kurang lebih seperti ini setelah dioleskan lem silnya. Tentu cakaran kucingnya sudah mulai tidak kelihatan. Dan usahakan menggunakan lem silnya dengan sedikit rapi. Supaya bejok motor yang telah kita lem tadi kelihatan lebih mulus. Inilah perbandingan sebelum dan sesudah dalam pengaplikasian lem sil dan juga trik-trik untuk memperbaiki jok motor yang dicakar kucing. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.